Hai semuanya, kali ini kita akan belajar tentang penggunaan tanda koma. Siap? Yuk disimak videonya. Tanda ini disebut dengan tanda koma. Kegunaannya untuk memisahkan penyebutan beberapa kata. Selain itu juga digunakan sebelum kata dan, serta digunakan sebelum kata atau. Yuk langsung kita lihat contohnya. Raka, fiko, dan aga pergi ke kebun binatang. Ini Miss Warren menyebutkan nama raka, fiko, dan aga. Ini saat ada penyebutan, kita gunakan tanda koma. Kalimatnya jadi raka, koma, kasih jara, kasih fiko. Langsung kasih koma, kasih jara atau spasi, dan aga pergi ke kebun binatang. Lanjut, contoh yang kedua. Kita bisa berfoto dengan ular, gajah, uru, atau monyet. Nah, disini Miss Warren juga menyebutkan beberapa hewan. Ada gajah, ular, gajah, uru, atau monyet. Ada rata-rata juga. Miss Warren harus menggunakan tanda koma. Jadi, kalimatnya dikulis menjadi seperti ini. Kita bisa berfoto dengan ular, kamu beri tanda koma setelah kata ular. Gajah, kamu beri tanda koma. Kasih jara atau spasi, burung, tanda koma, atau monyet. Kemudian tanda tinggi. Sekarang, ayo kita amati. Juna, Aaron, dan Baret bermain pula. Nah, disini Miss Warren menyebutkan beberapa nama anak. Nah, Miss Warren harus menggunakan tanda koma. Jadi, penulisannya menjadi seperti ini. Juna, Aaron, dan Baret bermain pula. Seperti itu, jelas ya. Lagi ke soal 3. Alat gerak yuwan berupa kaki, sayang, sirip, atau perut. Nah, ditulis menjadi seperti ini. Alat gerak yuwan berupa kaki, sayang, sirip, atau perut. Anak-anak sudah jelas ya. Untuk tugas hari ini, kerjakan halaman 51. Bukit Pakan 1G, bagian Ayo Berlari. Tulislah yang keraja di Buku Kuntang Tematik. Upload tugasnya hari ini. Tersulat dan misteri sekitar. Bye everyone!